masuk, masuknya segede wah ada yang lagi trouble tuh, siapa yang lagi trouble bang? siapa itu yang lagi trouble? eh, Tahanum eh, Tahanum lagi ke Main Street CES tadi bisa dilihat yang menjadi halting point beberapa pembalut tadi, Asphalt yang ini disini nih nah disini nih, punya tambahan semen nah, ya itu yang tadi itu singkatannya ya itu R25, R15 juga sama ada R15 Pro, R15 Pro, ada 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 R15 Pro. Terima kasih sudah menonton. Kemudian yang terakhir nanti habis ini. Nah, kemudian yang habis ini akan balapan itu... ...Super Stock up to 1000 cc. Jadi, Yamaha R6 dan Yamaha R1. Nah, apabila ini zoom-nya sudah optikal... ...benarnya potang-potang. Lamputnya sudah diberikan. Ini sudah selesai. Nah, habis ini... ...kayak yang saya bilang... 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 ...antara... ...antara siapa itu? Dari Saputra. Dari Saputra sama sebenarnya... ...yang saya bilang... 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 Gara-gara kenapa, Ros? Awas, enak. Sayang kita nggak lihat dari Allah insidennya seperti apa. Tapi kemungkinan besar pesat pembalap yang ada di depan berhenti mendadak membuat pembalap yang di belakang sakit. Jadi, pering adalah parangsal di volume R15, true personal rider. Tidak tahu apakah pembalap yang tadi motarnya sama Micros yang akan bisa diizinkan untuk ikut balapan karena fairingnya tadi nggak bisa di-secure dengan aman. Ambilan gambar ini, silakan bergabung di atas melalui tangga yang ada di build 19, helmnya di bawah. Oh, kewawan ya? Kewawan-kewawan. Kewawan-kewawan. Menjadi pemenang di kelas R15 Pro. Oh, jadi posisi lima besar. Pembalap yang ada di kelas R15 Pro. Hanya beberapa ini sebelum restart ya. Keyword mempunyikan alarm setiap berkawal dulu sekali. Menandakan waktu yang tersisa sebelum green flag. Masih ada satu perwakilan kru tim yang tersisa sebelum alarm dibunyikan kembali. Setelah alarm dibunyikan kembali. Aku nyalakan, aku nyalakan mesin aku kembali. empat mendengarTFな tersisa terkait untuk men ERIC. para pembahas sudah melakukan start warm up akan kembali lagi ke grid untuk melakukan startnya sekitar 1 menit kemudian sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terasa bedanya dibandingkan R15 Pro tadi suara di back straight saja masih terdengar sampai main straight suaranya itu inline-floornya di inline-floor cross-plane lagi nah itu, di R1N sih paling kompil suaranya R1N apa? Bos Eric? ya, Bos Eric oke, perlu diketahui, Bos Eric itu nomor start 77 yaitu bisa dibilang langganan menang kelas Superbike Superstock di YSR 2022 ini sobat di Toto kita lagi menunggu kedatangan para pembalap sudah menyebarkan yellow flag mengumando para pembalap untuk memperlampar lajunya R1N keselam nilai kemudian ruang program Cirena B là selamat menikmati terjadi ada salah pembalap yang gagal ada salah pembalap yang gagal menghimpikan laju motornya dan terpaksa mengakhiri balapannya lebih dulu di rumputan disini tidak terlalu terlihat ya siapa kira-kira pembalapnya karena cukup jauh dari tempat saya berdiri selamat menikmati tidak butuh super bike selamat menikmati 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 selamat menikmati